Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengamankan tiga kapal berbendera Malaysia yang melakukan ilegal fishing di Selat Malaka. Setidaknya ada 16 orang yang ditangkap dari tiga kapal tersebut. Inilah saat kapal berbendera Malaysia tertangkap. Kejadian ini terjadi pada 30 November kemarin, di mana kapal berbendera Malaysia diketahui sedang menjaring ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka. Ketiga kapal tersebut tidak berdaya ketika petugas memberikan tembakan peringatan untuk menghentikan kegiatan menangkap ikan dengan trol itu di perairan Indonesia. Dirjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono menjelaskan berhasil menangkap 16 orang warga negara Myanmar. Ketiga kapal yang berhasil diamankan tersebut memiliki muatan mencapai 60 gros tonage. Selain itu, KKP juga berhasil mengamankan 200 kilogram ikan berbagai jenis dan peralatan untuk menangkap ikan sebagai barang bukti. Kita melakukan penangkapan terhadap pelaku ilegal phishing dari kapal negara sebelah. Tiga kapal sudah terdeteksi oleh kapal kami, Hiu 16 yang dikomanin oleh saudara Albert. Ini menunjukkan bahwa KKP serius. Kita tidak sendiri. Kami dibantu juga dalam operasional, dalam patroli di laut. Ada rekan-rekan dari angkatan laut, ada dari bakamlah, ada dari pol air, ada dari aparat yang lain. Dan ketiga kapal tertangkap, finalnya dari kejaksaan yang akan menyelesaikan pekerjaannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!